Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang saya akan kasih saran untuk membuat nasi putih Ini nasi putihnya menjadi sehat Nah sekarang dikasakan mas Taka Ini habis hubuh Nomor satu kita posisi ini kuda bersih Tiga kali ini nasi putih Beras putih Lalu kita kasih yang namanya Garam Himalaya Garam Himalaya Satu sendok tidak akan asin Ini ya Karena beras putih mengandung banyak gula Setelah itu Baru kita kasih yang namanya Pucuk daun kelor Daunnya Nah ini ya Baru kasih sini Kita tutupi Kita tutupi Beras putih dengan daunnya kelor Nah ini ya Saya setiap dua hari sekali ini ada Lalu kita kasih Apa namanya ini Bunganya 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 daun kelor Bunganya Sudah saya terapkan hampir satu tahun Wajahku lihat kan Nah ini ya Sudah Sudah Kita kasih lagi Hujuk Banyak sekali Kalau Sedikit saja Yang penting ada Hujuk Ini ya Penuh penuh sekali nah ini adalah daun gelor setara nutrisinya dibawahnya sedikit yaitu kurma sangat baik untuk kesehatan tubuh karena beras putih banyak mengandung gula makanya saya sarankan untuk masak nasi campur dengan garam Himalaya sedikit saja lalu daun-daun gelor juga kembangnya kalau kesulitan kembangnya cukup daun gelor ambil wujudnya wujudnya diambil dimasukkan ke sekarang kita praktek ayo menit berapa ini tiga menit tiga menit ini lihat sekarang kita kasih air panas lihat mas Tarka kita kasih air panas lihat ini ini menyala baru kita kasih dipanas dikeluar wapnya nah ya kita kasih air sedoknya yang ini ya airnya secukupnya ini sudah sendok sampai tungguh sendok ini ya lalu kita aduk supaya beras putih sama garam himalanya juga daun gelor serta kembangnya menyatu itu ya berapa menit Mas Tarka lima menit lalu kita lihat ya kita masukkan ini lihat kan kita masukkan ini kita tutup kita nyalakan kita nyalakan ini ini kita ceklek nah itu ya Alhamdulillah Alhamdulillah pagi ini Alhamdulillah Alhamdulillah semua karena Allah hidup di Bali penuh barokah bisa masak minum makan yang sehat dengan sehat bisa ibadah dan bekerja dengan lancar Alhamdulillah